Selamat sore ya Kemarin ada yang berdebat dengan saya Jadi dia juga customer Tapi melihat video review saya Katanya H4 yang automax Dengan yang H4 P730 Katanya terangan automax DC Jadi kenapa kita bikin video ini Karena sekarang musimnya musim hujan Kenapa musim hujan lebih pekat terhadap warna Ini Ya karena dia all weather Jadi kita akan membahas nih Untuk kalian yang mau beli Automax dengan Pro 7 Ini bohlam 3 warna Ini 3 warna Ini 2 warna Ini yang best seller lah yang kita tawarkan Sebenarnya ada satu lagi Sebenarnya bisa sebagai perbandingan adalah Automax TC 3 warna juga Jadi 3 warna VS 3 warna Tapi TC kurang begitu jalan Karena Orang berpikir 2 warna saja cukup ya Ya sudah Kita akan adu ini Ini harganya Rp780.000 Ini Rp1.380.000 Jadi hampir bisa beli 2 ini Dapat ini Nah kemarin ada yang memperdebatkan Katanya terangan automax saya beli aja yang murah Katanya lebih terang Ya terserah Bebas sih Gak masalah Tapi kita gak bisa Ngebak-ngebak begitu ya Karena kita harus Berdasarkan fakta Berdasarkan data Jadi bukan berdasarkan Ngomongan saja Barangnya seperti ini Yang P73 CF ya Kita keluarin Wah ini Oh HB4 Salah Sebentar Saya ambil yang H4 Nah ini H4 nya ya H4 Nah barangnya seperti ini ya Jadi yang automax Adalah harganya Rp7.80.000 Ini Rp7.80.000 Ini Rp1.380.000 Kita akan mengukur Watt nya berapa Jadi bohlam Bagus Syaratnya adalah Kita lihat dulu Watt nya berapa Besar gak Lux nya berapa Itu ya Kedua adalah Fokus nya Ya ketiga Syarat lain adalah Ngedrop nya berapa Saya sudah ulang-ulang Itu ada di video saya sebelumnya Nah kali ini kita akan Membandingkan ya Membandingkan Dua buah led Nah jadi kalau yang Pro 7 ini Saya perkenalkan dulu Dia menggunakan Chip dempet Sedangkan kalau yang Automax DC ini Menggunakan chip lebar Jadi tidak dempet Chip lebar ya Jadi apa bedanya Ini sebenarnya Saya sudah review Secara lengkap di sebelumnya Jadi kalau anda Penonton setia saya Subscriber Mesti anda sudah tahu Tapi banyak yang Mengaku Subscriber Tapi tidak pernah nonton Banyak juga Seperti itu Tapi gak apa-apa Kita jelaskan ulang Jadi ini chip nya Ada dua Antara kuning Dengan putih Dia Ada gap Jadi Chip ini Satu-satu Di Soldernya disini Nah sedangkan Kalau yang chip dempet itu Antara chip kuning Dengan chip putih itu Nempel Jadi chip nya jadi satu Memang didesain Seperti itu Bagus mana Tentu bagus yang dempet Kenapa saya ngomong Bagus yang dempet Karena Fokus nya Dia akan lebih bagus Pokoknya lebih bagus Dah fokus nya Ya Jadi perbedaannya dulu Itu Jadi harga 1.380.000 Dengan harga 780.000 Satu di chip nya Berbeda Ya Soal pemasangan Fokus Apa Pemasangan di mobil Yang Automate DC Ini juga Sangat bagus Ya Kenapa saya bilang Sangat bagus Karena dia Full adjustable Full adjustable 360 derajat Jadi ini bisa diputar 360 derajat Bebas Karena dia Sistemnya Hanya menggunakan Karet seperti ini Ya Bisa dimajukan Bisa dimundurkan Kenapa bisa diperlu Kita memajukan Atau mundur Karena kadang-kadang Ada headlamp mobil Yang terlalu mendem Kita harus agak tarik sedikit Letak ke belakang Oh dia baru fokus Atau kita harus dorong Lebih ke dalam lagi Supaya dia lebih fokus lagi Jadi makanya Yang tipe automate Ini Full adjustable 360 derajat Diputar kemana pun Bisa Maju dan mundur Ya Seperti itu Putar kesini bisa Putar kesini bisa Maju bisa Mundur bisa Ya Nah sedangkan Kalau yang Pro 7 P73 CF itu Dia tidak bisa Ya Dia tidak bisa maju mundur Putar 360 derajat bisa Dan dia benar-benar Didesain buat RHD Right hand drive Mobil Indonesia Karena mobil-mobil di luar Itu negeri Left hand drive Banyakan ya Jadi kalau buat Anda Yang beli Left hand drive Dipasang di RHD Fokusnya Tidak kurang begitu Oke Saya ngomong apa adanya Ya kalau Anda Tidak percaya Tidak usah Dengarkan Kalau Anda percaya Yakin Ya Anda silakan Amini Kadang-kadang ada orang Yang merasa Wah saya ngomong besar Doang Ngomong gede Doang Bacotnya doang Gede Kenyataannya Tidak sesuai Tidak masalah Saya cuma Review Ngomong apa adanya Karena bermain di led ini Banyak yang bermain kasar Sikut-sikut Sikut-sikut Sikut Pedagang lain Juga banyak yang Main saling Saling inilah Ya jadi ini Kenapa saya bisa bilang Ini adalah cocok led Setiri-kiri Karena dia banyak puter ke kiri Ya Kalau led yang Ini banyak puter ke kanan Jadi ini banyak puter ke kiri Ya Oke Jadi ini benar untuk Left hand drive ya Jadi Keunggulannya Yang ini kalah Dibandingkan automax itu Kenapa dia tidak bisa Maju mundur Dia hanya bisa puter 360 derajat Tadi dia menang Soal chip Chipnya chip dempet Ya Kalau ini Chipnya chip lebar Jadi kalau bertanya Fokus ini Dengan ini Bagus mana Bagus ini Tapi kalau Untuk bisa di adjust Bagus ini Ini kalah Ya Kalau soal terang Nanti kita coba di watt Di lux meter juga Ya Terus Apa lagi ya Yang mau saya bahas Oh ya Perbedaan antara dua ini Kalau ini High beam nya Ini adalah chip high beam Ini adalah chip high beam Chip high beam ini Warnanya gold kuning Jadi ini Kalau di high beam Pasti warnanya kuning Kalau ini di high beam Warnanya putih Perbedaan nya disitu Ya Jadi kalau ini di high beam Warnanya putih Ini di high beam Warnanya kuning Low beam nya Yang bisa berubah warna Kuning putih Atau kuning putih Gitu ya Tipe open Ya kipas nya Kalau ini ada driver nya Kalau yang ini Tidak ada driver Ya driver nya Driverless di dalam Ada tutup heatsink nya Build quality Sama-sama bagus Ini barang original Harganya sesuai price list Ya kita tidak bisa bermain Harga yang Bermacam-macam Karena ada garansi resmi Ada kartu garansi nya Untuk pro 7 Jadi kita tidak bisa bermain Harga dimurah Segala macam Tidak bisa karena Barang nya adalah resmi Ya pro 7 Ada kodenya P73 CF Original Disini ada nomor seri nya Saya pastikan barang nya baru Bukan barang yang returan Bukan barang bekas Kadang-kadang ada orang Mungkin jual di Tokopedia Di Bukalapak Di Shopee yang murah Ya bisa saja Itu mungkin barang returan Orang rusak Karena kenapa Begini saya ngomong apa adanya Satu set ini Kita jual barang baru Kita rusak Satu biji Kita tukar satu pasang Nah bisa saja Yang rusakannya itu Dijual harga lebih murah Ya seperti itu Makanya di Tokopedia Di Shopee Bisa saja Lebih murah Istilahnya Kalau handphone itu Refurbish Bekas Tapi ya boleh dibilang Baru Kenapa Karena kita tinggal Tinggal dibersihin lah Istilahnya gitu ya Kasarnya Nah itu mungkin bisa murah Tinggal dibersihin Jadi di Repackaging Segelnya diganti baru Padahal Fisikletnya adalah Bekas Jadi saya menemukan Harga jual murah Mungkin Saya Teliti Suspek Seperti itu Kalau saya tidak bisa Saya barangnya baru Jujur Terus terang Kalau barang yang bekas Saya tidak mau jual Anda bisa lihat di video saya sebelumnya Tentang review-review Bola Kalau barangnya bekas Saya tidak jual Karena Customer adalah raja Dia berhak mendapat barang baru Jadi ini tidak ada driver Lebih simple Kalau ini ada driver Apalagi ya Harga ini mahal Ini bisa beli Satu Ini dapat dua Hampir dapat dua Tapi kita akan Jujur secara real Kita akan tes Face to face Karena ini harus kalibrasi Jadi Jangan samakan dengan video saya Sebelumnya Kita harus mengukur Bahwa ininya center Jadi disini ada garis Itu harus tegak lurus Kesitu Depan Jaraknya ini sudah terukur Sebenarnya harus patokan dengan halogen Tapi kita Kali ini tidak untuk Membandingkan dengan halogen Kita hanya untuk Membandingkan antara Dua buah led ini VS Jadi VS Katanya kemarin Ada yang meributkan Ini lebih terang Makanya dia beli yang ini Ada yang lebih terang Beli yang ini Sebenarnya ini lebih murah Mana mungkin Mengalahkan ini Yang harganya lebih mahal Logikanya Seperti itu Tidak mungkin Kalau menurut saya Tapi kita berbicara data Jadi kita harus membuktikan Jadi Anda bisa lihat Ini Ke lux meter saya disini Saya tidak tahu Lux nya berapa Kita nyalakan dulu Kita nyalakan dulu Kita set dulu 12,3 Di watt meter saya Volt nya Nanti akan kita baca Watt nya berapa Oke Kita akan nyalakan sebentar dulu Untuk yang Automate DC Automate Nah ini Tidak benar Oh power supply saya Sebentar Sorry Kita kalibrasi dulu Ini power supply Sudah agak ngacau Kenapa? Karena kemarin Dipakai berlebihan Over dari 10 ampere Makanya dia error 12,5 Kita set Watt meter nya Power supply nya Kita akan tes Nyalakan Kuning Putih Low beam nya Kuning nya ini Putih nya ini 18 Watt Terbaca Kuning nya ini 19 Jadi kuning dengan putih Hampir 1 Watt Bedanya 18 dengan 19 Watt Kita coba sebentar dulu Itu yang kita coba adalah Low beam Sinar untuk low beam nya Sekarang yang ini Ini untuk sinar yang putih nya dulu Oh ini Ini putih nya dulu ya 22 Watt nya Kuning nya Sama ya 21,8 Hampir 22 Jadi 22 Watt Ini 3 warna Itu 2 warna Jadi 22 Watt Ini hanya 19 dan 18 Watt nya Oke Sekarang kita akan Tes Looks nya berapa Ini untuk yang Warna putih nya Anda bisa lihat Di Watt Sekitar 1900 Sekitar 1900 Maksimal Nah ini Di kuning nya Oh kuning nya 2000 Dapat Sekitar 2000 Lux Kuning nya Oh dapet juga nih 2000 putih nya Jadi disini saya Tidak bermain curang Ya Ditaruh disitu Saya tidak bermain curang Kita matikan tuh Posisinya Di garis putih Ya Dan 2100 Ya Maksimal 2100 Ya Untuk P73 CF Banyak yang mengeluh Ke saya Kenapa banyak yang tidak Mau beli Tipe ini Saya ngomong apa adanya Saya buka-bukaan Saya mereview Banyak yang mengeluh Bahwa ini ada versi Kedip-kedip nya Banyak orang tidak suka Iya ini versi Yang lama ya Karena ini Tipenya Mic Flash Ya P73 CF Mic Flash Sebenernya ada yang Versi barunya Dia Mark II Tapi barangnya Belum masuk Mungkin karena P73 CF yang Mic Flash ini Masih banyak Stoknya Belum laku Gitu ya Jadi belum laku Yang Mic Flash Yang Mark II Nggak bisa masuk Gitu ya Karena belum habis Jadi saya sudah Sebenernya Sudah mau minta Yang baru Yang Mark II Karena itu Kenyempurnan dari Mic Flash Banyak orang yang Nggak suka Itu begini Nggak sukanya Kuning Putih kuning 4300 Satunya lagi Bisa kedip-kedip Banyak yang mengeluh Saya nggak mau Yang versi kedip-kedip Norak Katanya buat apa Tapi sebenernya Ini berguna juga Kalau Anda Jalan hujan Nyalain aja Tipe begini Strobel Jadi sebenernya Anda safety juga Dibandingin Anda menyalakan Lampu Hasar Ya Sebenernya berguna Tapi ya namanya orang Katanya Nora Buat apaan Lampu begitu Itu ya Oke Sekitar 2100 ya Nah sekarang Yang AutoMag DC AutoMag DC Yang putihnya 1600an ya Tadi maksimal 1500 1600 Ini terbaca 1500 Ya 1500 tuh Jadi Beda bro Ya Nah ini yang kuningnya Juga 1500an Lebih terang dikit Dibandingin tadi ya Oh bisa 1700 Oh bisa 1700 Lebih terang nih 1700an kuningnya Putihnya 1400 1500 ya 1400 terbaca Ya Jadi Dimana mana Harga Lebih mahal Lebih bagus bro Ya lebih terang Jadi udah terbukti ya Ini 1600an lah ya 1500 1600 1500 maksimal 18 19 Watt Sedangkan ini 22 23 Ya 2100 Ya Tentu lebih terang inilah bro Ya harga juga lebih mahal Ya Jadi Semoga Mendapat pencerahan ya Karena sekarang musim hujan Musim kabut Bolang-bolang begini Dicari nih Gitu ya Nah ini perbandingannya Sudah kita jelaskan Jadi buat anda yang mau beli Ya beli tipe inilah ya Untuk hujan Hanya Untuk hujan atau kabut Bisa dipakai segala cuaca All weather Tapi kalau saya pribadi Saya punya mobil sendiri Saya siapkan 2 buah bolam Satu Musim Panas Ya kita pakai yang warna putih Kalau yang Untuk hujan ya kita pakai yang Kuning Lebih apa Pakai Jadi kita siapkan 2 bolam ya Setahun di Indonesia 2 kali Ganti ya Jadi Pada saat musim hujan Pada saat musim panas Gitu ya Jadi lebih Lebih Safety Lebih cocok ya Jadi mau gak mau anda harus siapin 2 buah bolam Ya Jadi ini P73 CF 1.380.000 Ini 7.80.000 Harganya bisa beli 2 ini Hampir beli 2 ini Beli ini 1 ya Sekarang kita kembalikan ke Ke anda Terserah mau beli yang mana Bebas kita hanya menyiapkan Oh ya satu hal lagi garansinya yang ini 1 tahun Yang ini garansinya 6 bulan Ya Jadi 6 bulan dengan 1 tahun Jadi Kembali lagi ke anda budgetnya Kalau yang memang budgetnya ada ya beli yang ini Ya Tapi ini Versi mic flash Ada yang barunya versi mark 2 Belum masuk ya barangnya Nah ini versinya mic flash Ya disini tertulis 30 watt Reelnya cuma 22 H4 bisa 6.000 4.500 3.000 Kelvin Ini juga bagus Mic flash ini sebenarnya berguna Makanya kenapa dibikin Buat musim hujan musim kabut Anda jalan di tol Anda nyalakan tuh Mic-mic nya begitu Ya tujuannya Sebenarnya itu Cuma kadang-kadang ada orang bilang Apa norak saya nggak mau ada mic flashnya bisa nggak dihilangin ya Nggak usah dinyalakan Bisa Nggak masalah gitu ya Nah kalau yang automax Yang best seller nih 6.000 3.000 All weather Ya 1.600an lah looksnya 18-19 watt Ini 21-22 Eh 23 ya 22-23 2.100an 2.150an looksnya ya Oke Itu perbandingan 2 buah-buah lam Untuk Anda yang mau musim hujan tembus Terima kasih Oh ya silahkan whatsapp 0898-269-3838 Buat yang mau beli Atau Anda langsung datang ke workshop Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Gorobol Jakarta Barat Ya Anda cari di google map Juragan Lampu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati